Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan Rabu 25 Oktober 2023 Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus 13 tahun lalu tepatnya di bulan Oktober saya membeli sebuah handphone blackberry yang second. Ketika saya melihat bahwa blackberry tersebut bisa digunakan untuk mengirim pesan langsung ke banyak orang lalu saya mencoba mengirimkan doa pagi ke murid-murid saya. Kemudian atas usulan seorang murid saya mencoba membuat renungan satu paket dengan bacaan firman Tuhan, renungan berdasarkan pengalaman saya sehari-hari dan doanya. Tujuan saya sederhana yaitu supaya murid-murid bisa membaca satu ayat firman Tuhan setiap hari. Akhirnya tanggal 25 Oktober 2010 saya mulai mengirimkan renungan yang saya beri nama Kencan Dengan Tuhan. Setiap hari jam 5 pagi saya menyebarkan renungan tersebut melalui hp saya ke berbagai media sosial yaitu Facebook, Instagram, WA, dan lain. Awalnya hanya melalui tulisan saja. Setelah itu saya mulai merekam dalam bentuk audio lalu ada teman yang berbaik hati menawarkan untuk membuat Spotify-nya. Kemudian ada orang tua murid yang berbaik hati pula membuatkan Youtubenya dengan rekaman suara saya. Akhirnya pada tahun 2021 lalu atas kemurahan Tuhan melalui orang-orang baik yang Tuhan kirimkan kepada saya Kencan Dengan Tuhan mendapat piagam penghargaan dari museum rekor dunia Indonesia atau MURI. Kini Kencan Dengan Tuhan sudah 13 tahun menjadi bacaan harian untuk mengawali setiap hari baru dari banyak orang bukan hanya di Indonesia tapi juga orang-orang Indonesia yang ada di berbagai negara. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Yesus melalui bacaan di atas menjadikan kita sebagai garam dunia. Mengapa Yesus memilih kita menjadi garam dunia bukan permata atau berlian dunia yang lebih mahal? Ternyata garam walaupun terkesan murah tetapi ada satu hal yang menarik perhatian Yesus yaitu garam mampu memberi rasa Inilah tujuan Yesus menjadikan kita garam dunia yaitu agar kita dapat memberi rasa memberi dampak dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Kita tidak perlu menjadi kaya, terpandang, menjadi pejabat atau memiliki keahlian tertentu dulu supaya mampu memberi rasa atau dampak bagi sesama Ketika Yesus memberi kita tugas menjadi garam dunia itu artinya ia sudah memberi kemampuan kita untuk bisa melakukannya Maka melalui senyuman, sapaan, perhatian, kepekaan hati dan hal-hal sederhana lainnya yang membuat orang lain merasa nyaman dan terbantu dengan kehadiran kita kita sudah memberi rasa kepada mereka Saya mengutip perkataan dari Mother Teresa Kita merasa apa yang kita lakukan tidak lebih hanya ibarat setetes air di lautan Tetapi lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Saya sudah memulai dengan kencan dengan Tuhan yang tanpa saya sadari sudah memberkati banyak orang Kini saya mengajak Anda semua untuk juga bisa memberi rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda baik melalui perkataan, pikiran, perasaan dan perbuatan yang baik Karena dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar Terima kasih atas kesediaannya untuk setia membaca, mendengarkan, dan menyebarkan dan kencan dengan Tuhan setiap hari Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus berilah aku hikmat agar aku dapat memulai hidupku untuk memberi rasa bagi orang-orang di sekitarku sehingga melalui kehadiranku namamu semakin dimuliakan Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton